Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Selamat datang di channel youtube FNB Kitchen Di videoku kali ini Aku mau buat kentang Mustafa Yang kriuk dan tahan lama Nah kalau kalian mau tau cara aku buatnya gimana Ikutin terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Disini aku udah siapin 2 kg kentang yang udah aku kupas Dan aku rendam dengan air Supaya kentangnya itu gak menghitam Ini untuk ukurannya Ada yang kecil dan ada yang besar ya teman-teman Dan untuk parutannya Aku menggunakan parutan yang seperti ini Ya teman-teman ya Kemudian ini langsung aja Aku parut di wadahnya ini Untuk cara parutnya Disini Lebih ditekan ya teman-teman ya Supaya hasilnya itu bagus Mungkin seperti ini lebih enak Nah ini agak ditekan ya teman-teman ya Nah coba kita lihat hasilnya Nah seperti ini Nah kemudian kita lanjut Parut 2 kg kentang Untuk teman-teman Jika menggunakan parutan seperti ini Hati-hati ya teman-teman ya Nah ini setelah udah semuanya aku parut Hasilnya jadi banyak banget Dan ini mau aku cuci bersih Ini tuh airnya juga masih keruh Seperti ini ya teman-teman ya Nah lanjut ini mau aku cuci bersih ya Nah ini setelah udah aku cuci bersih Ini aku bilas sampai 5 kali Sampai bener-bener Airnya itu berubah jadi bening Ini semua getahnya ini udah hilang semua ya Nah untuk sebelum menggoreng Ini kita saring dulu Supaya nanti Tidak ada airnya pada saat digoreng Nah sebelumnya ini minyaknya udah aku panasin Ini langsung aja kita goreng di minyak yang panas Menggunakan api sedang cenderung besar Ini jangan lupa kita aduk terus ya Supaya nanti tidak ada kentang-kentang yang saling menempel Ini kita aduk seperti ini Nah kemudian jika sudah diaduk itu terasa udah ringan banget Dan sudah terasa garingnya Ini langsung aja kita angkat Kemudian kita tiriskan Dan untuk bumbunya disini aku udah siapin 5 buah cabai keriting merah 8 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah Kemudian ini kita haluskan Ditambah dengan setengah sendok makan asam jawa Kita kasih air Kemudian kita buat supaya bentuknya jadi pasta Nah ini setelah udah aku blender Ini langsung aja kita goreng Kita tumis bumbunya Sampai benar-benar mateng Ini aku blendernya dengan menggunakan air Jadi kadar airnya benar-benar harus dihilangkan terlebih dahulu Nah ini udah kadar airnya sudah menyusut Langsung aja kita tambahin 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian ini kita aduk rata Tambahkan 125 gram gula pasir Ini kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung agak kecil ya teman-teman ya Supaya tidak gosong Nah ini kita aduk sampai membentuk karamel Kita aduk terus Nah ini udah mulai membentuk karamel seperti ini Tambahkan air asam jawanya Kita aduk rata lagi Kemudian jika bumbu halusnya sudah membentuk karamel Ini langsung aja kita kecilkan apinya dengan kekecilan yang paling kecil Kemudian langsung aja kita masukkan kentangnya Aduk sampai rata Nah untuk ngaduknya Ini kita benar-benar harus ekstra Karena memerlukan waktu yang agak lama Supaya bumbu dan kentangnya itu tercampur rata semua Meresap semua Ini apinya tetap dinyalain Supaya nanti kalau misalkan Tidak dinyalain dan dingin Dia akan mengeras Nah ini kita aduk terus Nah ini udah semuanya tercampur ya teman-teman ya Mungkin teksturnya akan agak berat Tapi nanti kalau udah dingin Hasilnya itu akan Renyah dan Tidak menempel satu dengan yang lainnya Dan ini kentangnya udah aku Pindahin ke wadah Ini tuh hasilnya jadi banyak banget Hasilnya enak banget Ini cocok banget dijadikan Lauk pendamping Ataupun cemilan Untuk tekstur pedasnya Ini gak terlalu pedas Jadi kalau misalkan kalian mau Yang lebih pedas ini Boleh ditambahin dengan cabai rawit Nah ini kita cobain Bismillah Ini kriuk Ini enak banget Dijadikan cemilan cocok Dijadikan lauk pauk cocok juga Ini pokoknya recommended banget Nah kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dari hasil 2 kg kentang Ini menjadi 5 cup Tin wall ukuran 500 ml Dan ini bisa banget dijadikan Ide jualan dengan harga Satunya 28.000 rupiah Ini untung banget Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh